Hai V Ganjar Pranowo anjrok turi yang dikatakan survei dari Litbang Kompas tetapi survei dari JP Morgan mengatakan bahwa Ganjar Pranowo unggul telak dari kedua pasangan yang lain kenapa ini bisa terjadi dan fakta dilapakan pun kita bisa lihat di media sosial teman-temannya Pak Ganjar Pranowo luar biasa tetapi kok surveinya malah dibawa Anies Baswedan bahkan terendah kami di PAN Kalimantan Selatan dan seluruh DPD PAN Sekalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024 24 Duh ini panur pan bukannya ke Prabowo ya panjang kok diklarasi Ganjar ya ya ini saat Pak Ganjar di Bekasi teman-teman ya udah tuh kita bisa melihat seperti pada saat Pak Jokowi ya dikerumunin oleh warga ya bahkan anak-anak kecil juga berlahir berlarian mengejar Pak Ganjar ya karena saking dekatnya tuh anak-anak SD aja waduh anak-anak SD sebentar survei ini sudah diprediksi oleh Pak Ganjar sendiri teman-teman Pak Ganjar pernah mengatakan dalam minggu-minggu ini akan ada kejutan di mana ia ditempatkan di posisi terendah dan ini kenyataannya terjadi ya survei itu menempatkan Pak Ganjar di posisi terendah tapi fakta di lapangan kita lihat dari Ganjar terbukti ada survei angka yang ngawur ini menarik Ayo kita bahas beberapa waktu yang lalu Ganjar sempat memberikan sedikit arahan kepada para relawan lewat online Ganjar kemudian memberikan peringatan bahwa di minggu-minggu berikutnya akan ada sedikit berita-berita mengenai survei yang sifatnya mengagetkan dia meminta relawan supaya bekerja dengan lebih kreatif dalam menyuarakan Ganjar Mahfud misalnya lewat program-program yang akan dijalankan bagaimana profil Ganjar Mahfud dan bagaimana mereka sangat serius dengan anti-KKN dan juga track record Ganjar selama jadi gubernur dan Mahfud selama menjadi pejabat publik dan tepat seminggu kemudian ada satu survei yang tidak perlu disebutkan namanya memenangkan Prabowo Gibran elektabilitas mereka adalah di atas 50% berarti apakah Ganjar adalah benar? akan ada survei dengan angka-angka yang sangat tinggi nah bagaimana menurut kamu? ini fans Pak Ganjar dari Korea minta video Pak Ganjar geroknya ya ketemu Pak Ganjar ya Heon Hi Heon Hi Heon ya ya ketemu Pak Ganjar ya ya ketemu Pak Ganjar ya Heon sukses ya oh ya bukan anak orang anak anak oh ya teman-teman Korea ya dia sangat ganteng dan cerdas ya oke oke terima kasih ya terima kasih Pak terima kasih ya 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 apa yang kira-kira akan dijalankan oleh Bapak bersama Gen Z tolong dibaca keras-keras Ganjar minta pemerintah atasi kelangkaan BPM dibalik papan gak usah ngomong aja jangan ngomong aja apa yang konkret begitu katakan oke maka saya sampaikan ini dan PJ langsung menindaklanjuti ini belum jadi presiden Bum belum jadi presiden aja berani jangan ngomong aja bukan sombong cerita ya jelek-jelek ini pernah menjadi gubernur dua periode bukan sombong cerita emang boleh dua periode boleh kemarin memulai perjalanan dari Merauke NTT NDB lalu enggak lah untuk kamu masa aku capek wow sangat dekat sekali ya dan cair dengan Gen Z jadi begini teman-teman dari beberapa capres ketiga capres inilah ini pandangan pribadi saya sendiri teman-teman bukan saya mengajak kalian kalau mau kalian ikut silahkan enggak juga terserah kalian ini karena negara demikrasi dari ketiga capres ini yang saya pikir saya melihat rekam jejaknya paling komplit adalah Pak Ganjar Pranowo pernah di DPR pernah menjadi gubernur dua kali saya kira pengalaman Pak Ganjar apalagi dibantu oleh wakilnya nanti Pak Mahfud MD yang sangat-sangat kompeten ahli hukum profesor Mahfud MD ini akan menjadi duit yang sangat luar biasa ini bukan masalah sentimen teman-teman saya bukan sentimen saya juga memilih Pak Ganjar bukan karena sosok partainya bukan teman-teman karena sosok Pak Ganjar profil Pak Ganjar dari A sampai Z tidak tersandera dan tidak tergantung tidak ada rekam jejak di masa lalu Ganjar Pranowo Pak Ganjar Pranowo sukses menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah harus kita akui teman-teman dan kita harus melihat data soal Wadas Wadas adalah proyek nasional bukan proyek lokal Jawa Tengah tetapi Pak Ganjar hadir untuk ikut menyelesaikan itu semua ya kemudian soal EKTP yang tadi dulu digembar-gemborkan novel Baswedan selaku penyidik KPK sudah menyatakan Ganjar tidak terlibat itu semua masalah Megawati teman-teman ini akan menjadi senjata buat orang-orang yang anti Ganjar yang mengatakan bahwa dialah petugas partai dulu Jokowi juga dikatakan petugas partai tapi apa yang terjadi hari ini Pak Jokowi kalian bisa lihat sendiri Pak Jokowi juga tidak tergantung dan tidak bisa disetir oleh Megawati ini hanya dijadikan oleh alat politik untuk menyerang seseorang dan sejak dari dulu sampai sekarang ya pemimpin-pemimpin yang keluar dari rahim BDIB akan dinyatakan sebagai petugas partai dan ini akan menjadi sebuah senjata untuk menyerang pemimpin yang lahir dari rahim BDI Perjuangan kali ini sebelumnya saya tidak begitu mantap dengan Pak Ganjar teman-teman bahkan saya ada kecenderungan untuk berpindah ke Prabowo tetapi minta maaf saya tidak menjelekan siapapun pada akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan mohon maaf dari segi pemikiran dari segi apapun juga saya memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 Ganjar Pranowo secara tegas secara konstitusi ya mengikuti konstitusi bahwa PKI harus tidak ada di Indonesia HTI FPI tidak ada di Indonesia tidak ada di Indonesia Ganjar Pranowo satsap hitam putih tidak ada abu-abu tentukan pilihan kalian nanti di 2024 2024 bukan karena sentimen tapi visi-visi ya visi-visi ke depan seperti apa kalah menang adalah urusan lain ya siapapun presiden ke depan di 2024 tetap akan kita dukung tetap untuk saat ini kendali TV saya secara pribadi menjatuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo salam cerdas salam waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati